Intro Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Sofwan Sofyan Nah di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah sapi anak selor Mungkin dari sebagian teman-teman semua belum mengetahui dari mana sih sapi anak selor ini berasal Namun sebelum lanjut ke videonya buat kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu Agar channel ini terus berkembang Oh iya guys pada tahun 2020 anak selor ini sering menjuarai di ajang perlombaan dan sudah mendapatkan beberapa mobil Di antaranya pada ultah gagak rimang Anak selor ini keluar sebagai juaranya Dan berhasil mendapatkan satu buah mobil dan juga masih banyak prestasi yang lainnya loh Kabarnya anak selor ini sudah mencapai tawaran 800 juta loh guys Oke guys kita masuk ke sejarahnya atau awal mula sapi anak selor ini berasal Sapi anak selor ini awalnya milik bapak ramli yang punya tim koceng melerpa mekasan Bapak ramli ini sering mencetak sapi-sapi unggul loh guys Di antaranya seperti sapi yang ada di tim jet darat, ancaman, di tim gagak rimang, moncong putih dan juga ronggo yang ada di tim jet metik sekarang Wah hebat ya ternyata bapak ramli ini juga bisa disebut sang pencetak sapi jawara yang ada di madura Mungkin itu dia guys sedikit sejarah singkat tentang sapi anak selor ini Apabila ada salah kata dari saya, saya mohon maaf ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Karapan Sapi Madura Terima kasih telah menonton